Hal yang ketinggalan zaman tak selalu ditinggalkan zaman, seperti halnya bioskop layar lebar atau layar panjang. Meski kini eranya serba digital, tapi bioskop layar lebar, termasuk bioskop keliling atau bioling, masih tetap bermaknaan hingga era kekinian. Terutama untuk media penyebar luasan informasi di pemukiman atau perkampungan. Seperti halnya di sejumlah daerah di Indonesia, Kalimantan Selatan juga memiliki biologi. Perlengkapan pemutar film ini bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kehidayaan pada 2014 lalu. Fasilitas bioling berupa mobil jenis Obevan dilengkapi peralatan pemutar film yang cukup lengkap. Pengoperasionalannya pun cukup mudah dan praktis. Di Kalimantan Selatan, mobil bioling dikelola oleh unik pelaksana teknis daerah Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan. Pemempatannya memang kita setelah dapat bahwa itu kita memempatkan hanya sebatas di lingkup Taman Budaya dan di lingkup kota Banjarmasi. Pemutaran-pemutaran film itu ada khusus seperti film-film misalnya Naga Bonar, Laskar Pemimpin, Ainun Habibie. Itu diantara film-film yang dibantu oleh pemerintah pusat untuk disampaikan kepada masyarakat. Masyarakat terdepan, terpencil, dan teringkat. Ini adalah mobil bioskop keliling yang dihibahkan oleh Kementerian Pariwisata untuk UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan. Saat ini saya sedang bersama teknisi dari mobil bioskop keliling. Mas Dede, mungkin bisa dijelaskan sedikit peralatannya apa saja yang diperlukan untuk operasional bioling atau mobil bioskop keliling. Oke, untuk bioling yang paling utama ya pasti prefer ya. Terus dilengkapi sound system, speaker, mixer, sama power, karena disini untuk speaker aktif untuk biasa, out-nya. Yang pasif untuk subwoofer-nya. Terus lighting sekadar penunjang untuk penerang nanti waktu penonton. Sudah, itu saja. Rabu malam 15 Februari 2017, Taman Budaya Kalimantan Selatan mengoperasionalkan bioling di lingkungan setempat. Sayangnya, cuaca kurang bersahabat. Sejak maghrib hujan mengguyur kota Banjarmasin. Petugas terpaksa memindahkan layar ke dalam area panggung. Meski begitu, antusias kalangan pelajar di kota ini tetap mengebu menyaksikan film yang diputar. Pantah yang paling kita tunggu, kalau untuk bioskop keliling. Soalnya kita dari 2015 itu menunggu-nunggu mana bioskop keliling ini. Programnya jalan, dipungsikan kita, dipungsikan rakam. Awalnya dari 2015, olong pribadi sempat bertagi. Dan itu kadang keluar bioskop kelilingnya. Dan akhirnya di 2017 ini bioskop keliling ini dipenggunakan. Tapi sayangnya, pada saat akan digunakan post-layer lah. Hujan turin lagi. Terima kasih telah menonton!